Assalamualaikum teman-teman sahabat survei Jumpa lagi tepang di kanal survei dan pemetaan Kali ini kita masih akan melanjutkan tutorial belajar Terra model bagian keempat Cara membuat kontur topografi Oke teman-teman kita langsung saja Kita akan buka terlebih dahulu untuk data di tutorial sebelumnya Yaitu triangulasi Kita akan kopikan data ini ke bagian keempat Kemudian kita akan ganti namanya disini Data kontur Kita akan double klik disini Untuk membuka data gambar Nah untuk membuat kontur topografi Kita akan non aktifkan terlebih dahulu Untuk data triangle ini Kita menuju ke setting di menu bar Kemudian kita pilih link setting Lalu kita hilangkan checklist di kotak display link ini Kemudian kita pilih ok Lalu berikutnya kita juga akan perkecil Untuk ukuran point ini Kita masih menuju ke setting Lalu kita pilih disini display setting Untuk ukuran disini nomor 2 Kita akan ganti menjadi nomor 1 Lalu kita pilih ok Nah disini ukurannya sudah mengecil Teman-teman untuk point-point ini Nah untuk membuat kontur topografi Kita bisa menuju ke DTM di menu bar Lalu kita pilih generate contour Nah pastikan disini ada DTM layer Ini adalah point Layer point Kemudian di atas juga point Layer point ini menunjukkan dari titik-titik ini Atau point ini memang berada di Layer point ya Kedudukannya Apabila tidak sama Kita bisa klik disini salah satu titik Nah lalu berikutnya kita pilih setting Nah di kotak dialog ini Kita bisa melakukan pengaturan Untuk tampilan kontur yang akan kita buat Nah misalnya disini untuk Normal interval atau interval kontur minor Kita bisa isikan disini misalnya 1 Kemudian untuk kontur index Disini kita isikan 5 Lalu disini juga kita bisa memilih Untuk jenis garis kontur Kita bisa memilih disini Ada none, base plane, dan opera hoser Lalu berikutnya disini juga ada Layer untuk penempatan garis kontur kita Nah apabila dirasa cukup Teman-teman pengaturan ini Kita bisa langsung pilih ok Kemudian kita pilih ok lagi Nah inilah tampilan kontur yang sudah kita buat Sesuai dengan garis bisplane Nah berikutnya apabila kita ingin merubah warna dari garis kontur ini Kita bisa menuju ke layer setting Disini ada lset Lalu kita pilih layer disini Misalnya untuk layer kontur minor Kita ganti warnanya disini Misalnya warna 8 Kemudian kita pilih ok Berikutnya untuk layer kontur index Kita juga bisa ganti disini Misalnya kita ganti menjadi nomor 50 Kemudian kita pilih ok Lalu kita pilih ok lagi Berikutnya kita menuju ke DTM Di menu bar Lalu kita pilih generate contour Apabila ada hal lain yang ingin dirubah Kita bisa menuju ke setting Kalau tidak kita bisa langsung pilih ok Nah sekarang tampilan dari warna kontur ini Sudah berubah Dan kita akan cek terlebih dahulu Untuk label kontur Nah disini label kontur juga sudah mengikuti Garis kontur index Nah apabila teman-teman ingin memindahkan Label garis kontur ini Di ujung garis kontur Kita bisa menuju ke DTM lagi Di menu bar Kemudian generate contour Lalu kita pilih di bawah sini Setting Lalu kita bisa memberikan checklist Di kotak sini Label ends of open contour Kemudian kita pilih ok Lalu kita pilih ok lagi Nah sekarang untuk tampilan label kontur Sudah berada di ujung garis Yang ini juga sama Sudah berada di ujung garis Nah berikutnya jangan lupa untuk save project Kita pilih file Kemudian save project Nah oke teman-teman demikian Untuk tutorial kali ini Belajar Terra model bagian keempat Cara membuat kontur topografi Semoga tayangan ini bermanfaat Untuk kita semua Amin Sampai jumpa di tutorial berikutnya Jangan lupa like Siapa dipatapun komentarnya ya Terima kasih Sudah menjadi bagian dari channel ini Salam Surpay